Kikut sertaan pasangan usia subur di Tabalong dalam ber-KB jenderung meningkat. Sayangnya KB yang dimaksud merupakan alat kontrasepsi jangka pendek. Sedangkan menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan KB, metode kontrasepsi jangka panjang MKJP lebih efektif menekan pertumbuhan laju penduduk. Untuk mengedukasi masyarakat terkait MKJP, DP3AP2KB pun kembali berikan layanan KB ke desa-desa. Pada 29 Agustus lalu, DP3AP2KB bersama tim penggerak PKK Kabupaten menyasari wilayah utara Tabalong. Tepatnya Desa Bilas Kecamatan Upau dan Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya untuk berikan layanan KB yang sebelumnya telah diminta warga setempa. Kepala Bidang KB Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DP3AP2KB Tabalong Zainal Hassan mengatakan, sasaran utama layanan KB ke desa ialah daerah yang capaian MKJP-nya masih rendah. Selain berikan layanan KB saat turun ke desa, pihaknya juga berikan edukasi pada masyarakat tentang kontrasepsi jenis MKJP. Kalau untuk kesadaran BKB-nya rata-rata semua tinggi, nah yang minimnya itu kesadaran MKJP-nya, kesadaran MKJP-nya, itu adalah kontrasepsi jenis panjang. IUD, MUI, MP, IMPLAN, itu daerah-daerah selatan ini agak rendah pencapaian MKJP-nya. Alasannya apa, kenapa mereka rendah untuk pencapaian MKJP-nya? Mereka sudah coba tanyakan ke masyarakat apa alasan mereka, cuman alasan mereka takut. Kita jelaskan, ya mereka masih masalah takut. Mungkin ada alasan lain yang tidak bisa disampaikan mereka, kita tidak tahu. Zainal menambahkan, kepesertaan MKJP paling minim di Tabalong saat ini adalah wilayah selatan Tabalong, yang meliputi kecamatan Kelua, Pugaan, Banu Walawas, dan Buar Harus. Purnama Sari, TV Tabalong melaporkan.